nah kemudian berikutnya kita akan coba menambahkan citasi nah 3 ya kita lihat di paper ini 3 ini apa disini referensinya nah ternyata 3 itu referensinya ini nah agar untuk memudahkan ya jadi sekarang kita akan masuk ke bagaimana menambahkan daftar pustaka atau referensi disini di dalam latex ini dan kemudian kita citasi referensinya maka pertama yang harus dilakukan adalah kita buat file baru dulu disini kita tuliskan saja daftar pustaka kemudian extensinya itu adalah bib nah maka akan ada file kosong disini yang nama filenya adalah daftar pustaka nah kemudian kita coba masukkan satu demi satu referensinya dari mana nah bukan dari sini tapi kita cari di internet kita ambil judulnya saja misalnya judulnya disini adalah coconut saya block dan kemudian saya copy nah kemudian kita cari di internet di google skolar judul tersebut dan kemudian di paste disini nah maka disini akan terlihat langsung papernya nah ini paper yang akan kita ambil nah bagaimana cara mengambil informasi referensinya maka kita tinggal ambil dari sini kita side klik saja side ini dan kemudian kita ambil yang bibtex untuk dimasukkan ke latex nah klik yang bibtex ini maka akan tampil seperti ini nah ini kita copy ctrl c kita block dulu terus di copy ctrl c dan baru kemudian di paste disini nah kemudian kita save setelah disave kita ambil bagian ini nah ini adalah bagian paling atas ini adalah bagian identitas dari paper ini baru kemudian kita citasi nah bagaimana mensitasinya maka berarti di tiga ini kita gunakan perintah slash side dan kemudian kita masukkan kita masukkan cita apa namanya identitas paper yang tadi yaitu dek mandal dek mandal 2011 ke kanak nah seperti itu sehingga ketika di di kompilasi di kompil maka akan tampil disini masih tanda tanya ya kita kompilasi lagi oh iya betul masih tanda tanya karena ini belum dipanggil dotbip ini belum dipanggil maka kita bisa memanggil dotbip tersebut itu dengan selamat menikmati nah dengan menambahkan di bawahnya slash bibliography style ayo triple itran dan slash bibliography daftar pusnaka nah ini inilah perintah untuk memanggil file yang isinya adalah kumpulan dari identitas paper-papernya yang lengkap yaitu di daftar pusnaka dotbip dotbipnya tidak perlu diketikan disini nah kita coba save ini kita kompilasi nah maka sekarang muncul disini citasi 1 dimana dibawahnya ada references dan citasi 1 nya adalah ini nah seperti itu ya nah kita coba satu lagi ya kita coba satu lagi yang citasi yang 6 ini oke yang 6 ini kalau kita lihat disini di dulunya ini ya kita blog kemudian kita copy dan coba kita cari di google scholar ya kita cari di google scholar kita paste disini dan enter nah maka disini ada langsung muncul papernya dan kita bisa langsung men-site disini kita pilih bibtex nah maka ini hasilnya tapi kalau kita lihat ya nah ini kasus khusus disini kita lihat bahwa paper ini ada di researchgate.net dan researchgate.net itu bukan bukan web yang menyelenggarakan atau membuat mempublikasikan jurnal ya dia hanya mengumpulkan semua peneliti agar bisa menyimpan makalah-makalahnya disini nah sehingga ini tidak untuk disitasi disini nah barangkali yang di atas ini nah yang di atas ini itu lebih tepat untuk di ambil informasi citasinya jadi kita coba site dari sini kemudian ambil dari bibtexnya nah ini lebih lengkap ini berarti yang seharusnya diambil jadi kita block dan kemudian kita copy kemudian kita paste disini dibawahnya nah enter dibawahnya seperti ini sehingga ada dua paper sekarang yang kita ambil yang akan kita citasi kita ambil identitasnya ctrl c disini dan jangan lupa di save juga ctrl s baru kita balik lagi ke main.txt dan baru kita citasi disini pilih site dan kemudian kita pilih disini sang mitra yang tadi ya nah baru kita save kita kompilasi lagi nah sehingga setelah di kompilasi akan muncul dua referensis dan disininya juga citasinya dua nah sehingga kelihatan bahwa dengan format IEEE ini citasinya berurutan satu dua dan seterusnya yang paling pertama muncul satu yang kedua muncul dua dan seterusnya jadi sebenarnya itu yang seharusnya jadi di paper ini sebenarnya kalau ini adalah format IEEE ini salah ya karena bukan tiga enam tapi satu dua dulu berurutan nah baik